Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam Kembali kami hadir bersama anda Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pengalaman pertama Menginap di puncak Tak seperti biasanya hari itu Pagi-pagi sekali Mas Tony dan Mas Yudi nampak sudah standby di pos kamling Masing-masing dari mereka menyandang ransel besar di punggungnya Ya, hari itu mereka berencana untuk camping di bukit asem Kamu bawa apa aja sih Yud? Sampai penuh gitu ranselmu? Tanya Mas Tony Gak banyak kok Cuma 10 bungkus mie instan Beras 2 liter Biskuit 5 bungkus Lalu Kau mau camping apa mau ngungsi sih? Banyak banget bawa makanan Kita kan cuma semalam nginap di puncak Gerutu Mas Tony Harus dong bro Di puncak bukit kan gak ada warung Kalau nanti malam-malam tiba-tiba lapar Kan jadi repot jadinya Gila Mas Yudi Alah, emang dasarnya kamu gembul Makanan mulu yang dipikirin Hahaha Kayak kamu gak aja Jadi gimana nih? Jadi kita kesana jalan kaki Mas Yudi Mengalihkan pembicaraan Jadi dong Hari ini kita jadi petualang sejati bro Jalan kaki sambil menikmati Pemandangan alam gitu Jawab Mas Tony Yaudah kalau begitu Ayo berangkat Mumpung masih pagi dan belum panas Keduanya pun lantas berjalan Pelan-pelan meninggalkan Desa Kedung Jati Dengan langkah penuh semangat Ini bukan pertama kalinya Mereka pergi ke bukit asem Tapi ini pertama kalinya Mereka berencana untuk Menginap di puncak Biasanya kalau ke bukit itu Mereka cuma berangkat pagi Dan pulang pada sore harinya Tak heran kalau semangat mereka Hari itu terlihat agak berlebihan Desa demi desa telah mereka lalui Sungai demi sungai mereka seberangi Area persawahan dan amparan ladang yang menghijau Menjadi pemandangan yang memanjakan mata Di sepanjang perjalanan mereka Hingga setelah hampir 3 jam mereka berjalan Tibalah mereka diamparan ladang singkong Di kaki bukit itu Keduanya beristirahat sejenak Untuk sekedar melepas lelah Dan mengumpulkan tenaga Sebelum menanjak ke puncak Bukit asem memang bukanlah Bukit yang biasa didaki Jadi tak ada jalur yang resmi Untuk menuju ke puncak Jadi bisa dibayangkan Betapa susahnya jalan Untuk mendaki ke puncak Meski bukit itu sebenarnya Tak terlalu tinggi Melihat seburnya tanaman singkong Di ladang itu Timbul niat iseng Mas Yudi Tanpa merasa berdosa Pemuda itu mencabut beberapa batang singkong Dan memasukkan umbi-umbinya Kedalam ransel Edan kamu yud Sempet-sempetnya nyolong singkong Padahal ranselmu sudah penuh makanan gitu Ujar Mas Tony Hahaha Nggak apa-apa lah Cuma singkong ini Lagian kan seru Nanti di puncak malam-malam Bakar singkong sambil gitaran Gelak Mas Yudi sambil membereskan ranselnya Kita jalan lagi yuk Keburu ke sorean nanti sampai di puncak Keduanya pun segera berjalan Kembali mendaki bukit kecil itu Bukit padas dengan lereng yang terjal itu Bukan masalah buat mereka berdua Hingga sebelum tengah hari Mereka pun telah sampai di puncak Keduanya lalu sibuk mendirikan tenda Dan menyiapkan makan siang Dilanjutkan dengan menjelajah hutan pinus Dan kayu putih yang mengampar luas di punggung bukit itu Hingga tanpa sadar Sore pun menjelang Dan siang berganti malam Udara dingin mulai menyapa keduanya Api unggun segera dinyalakan Sambil menjerang air untuk menyeduh kopi Dan memasak mie instan Mas Yudi mulai memetik gitarnya Sambil bernyanyi tak jelas Eh Yud, singkongmu tadi mana? Seru mas Tony Oh iya, lupa Masih diransel Sebentar, aku ambil dulu Mas Yudi meletakkan gitarnya Lalu masuk ke dalam tenda Tak lama pemuda itu kembali keluar Sambil membawa tujuh buah ubi singkong Yang lumayan besar-besar Nih Mas Yudi melemparkan singkong-singkong itu Kesamping mas Tony Yang sedang sibuk menambahkan kayu bakar Kedalam api unggun Banyak amat Yud Mas Tony memilih-milih singkong itu Jangan dibakar semua dong Sisain buat nanti malam juga Ujar mas Yudi sambil kembali memetik gitarnya Sementara mas Tony Ujar mas Yudi yang telah kembali keluar Dari dalam tenda Sambil menenteng dua buah cangkir dan kopi sasetan Nih, kamu sedih sekalian Aku mau kencing dulu Mas Tony meletakkan teko yang dipegangnya Lalu bangkit dan berjalan ke belakang tenda Hati-hati kalau kencing ton Lihat kiri kanan dulu Siapa tahu ada kuntilanak lagi ngintip Teriak mas Yudi sambil menuang air panas ke dalam cangkir Cangkemmu Terdengar mas Tony menyahut dari arah belakang tenda Hahaha Mas Yudi tertawa ngakak Lalu segera meniup-niup kopi dalam cangkir yang masih mengumpulkan asap Dan menyeruputnya dengan sangat nikmat Wah, mantap Ujar mas Yudi sambil merabah-rabah kantongnya Loh, rokok kok? Asem Ki Ketinggalan di ransel lagi Sambil menggerutu mas Yudi terpaksa harus kembali ke dalam tenda Untuk mengambil rokoknya Dimana sih? Masih terdengar mas Yudi menggumam Sambil mengacak-acak isi ranselnya Nah, ketemu juga akhirnya Woy, jangan iseng deh Ton Mas Yudi sampai tercingkat kaget Saat benda yang terbuat dari terpal itu tiba-tiba bergoyang-goyang Pikirnya pasti mas Tony yang sedang mengisenginya Ton Teriak mas Yudi lagi Saat tak mendapat jawaban dari mas Tony Awas kamu kalau macem-macem Mas Yudi segera keluar dari tenda Ton, kamu ngapain nih? Mas Yudi tertegun saat mendapati mas Tony sedang berdiri di samping tenda menghadap ke arah semak-semak Kayaknya ada orang deh Yudi Kata mas Tony pelan Sambil menyebab-nyebab rumpun semak-semak Alah, gak mempan kalau kamu mau ngerjain aku Orang mana yang keluyuran malam-malam begini di atas bukit Kreatif dikit kalau mau ngerjain aku Mas Yudi mendekat ke arah api unggun Bermaksud untuk melihat singkong yang barusan mereka bakar Loh, mana singkongnya Ton? Tanya mas Yudi heran Saat tak mendapati umbi singkong diantara nyala api unggun itu Itulah Tadi aku lihat kayak ada orang lagi jongkok Sambil mengacak-acak api unggun itu Yud Saat aku kembali dari belakang tenda Orang itu lari ke arah semak-semak situ Makanya aku kejar tadi Kata mas Tony sambil mendekat ke arah mas Yudi Masa sih Ton? Orang dari mana coba Yang malam-malam keluyuran di tempat seperti ini Dan ngapain juga pakai acara nyolong singkong bakar segala? Tanya mas Yudi heran Ya gak tau juga Orang kelaparan kali Ujar mas Tony sambil kembali memasukkan umbi singkong yang masih tersisa Aneh Guma mas Yudi sambil menyalakan rokoknya Apa jangan-jangan Ada orang tersesat ya? Eh Beneran yang kamu lihat itu orang Ton Gak begitu jelas Yud Orang aku cuma sekilas melihatnya lari ke semak-semak situ Aku kejar Udah hilang gitu aja Mas Tony ikut duduk di samping mas Yudi Jangan-jangan Mas Yudi tak melanjutkan ucapannya Jangan-jangan apa Yud? Jangan mikir yang macem-macem deh Ah Enggak kok Ujar mas Yudi Aku cuma penasaran aja Masa sih Ada orang di puncak bukit malam-malam begini Pakai acara nyolong singkong bakar lagi Gimana kalau kita jebak saja Ton? Dijebak gimana maksudmu? Tanya mas Tony Kita pura-pura masuk ke tenda saja Lalu kita intip Siapa tahu tuh orang balik lagi Bisik mas Yudi Ide bagus Yud Yaudah Ayo kita pura-pura masuk ke tenda Mas Tony ikut berbisik Keduanya pun segera masuk ke dalam tenda Lalu mengintai dari dalam Gak ada apa-apa Yud Bisik mas Tony Kita tunggu saja Siapa tahu Eh Lihat itu Kedua pemuda itu lalu terdiam Sambil menacemkan penglihatan mereka Entah dari mana datangnya Tiba-tiba di dekat api unggun Sudah nampak sosok bayangan hitam Yang duduk membelakangi mereka Sambil mengacak-acak bara api unggun Sialan Kita sergap saja Yud Ayo Woy maling Serempak keduanya berteriak Sambil melompat keluar dari dalam tenda Sosok bayangan hitam itu menoleh sambil tetap mengunyah singkong bakar yang dipegangnya Yud Itu Langkah kedua pemuda itu berhenti Begitu menyadari bahwa sosok yang berada di depan mereka itu Ternyata bukanlah manusia Entah makhluk sejenis apa Wujudnya memang seperti manusia Memiliki dua tangan dan kaki Tapi wajahnya Wajah makhluk itu lebih mirip wajah alien Daripada wajah manusia Dengan dahi yang sangat lebar dan menonjol Lalu dua mata bulat dan besar Mulut kecil dengan gigi geligi yang runcing-runcing Serta hidung yang pesek dan lebar Tak kalah aneh dengan wajahnya Kedua kaki dan tangan makhluk itu juga sangat berbeda dengan kaki dan tangan manusia Lengan kurus kecil Namun memiliki jari jemari yang panjang dan lebar Hanya ada tiga jari dari setiap tangan Begitu juga dengan kakinya Yud Lihat ke sana Mas Tony berbisik sambil menunjuk ke semak-semak di samping tenda Waduh Mas Yudi mengumpat saat menyadari Bahwa makhluk yang sama mulai bermunculan dari balik ke gelapan Jumlah mereka lumayan banyak Dan semua menatap tajam ke arah keduanya Yud Iya Dalam hitungan ketiga Kapur Seperti di komando kedua pemuda itu lari tunggang langgang menuruni lereng bukit Meninggalkan tenda Berikut semua barang-barang bawaan mereka Beberapa kali keduanya jatuh bergulingan Karena tak bisa memperhatikan jalan akibat gelapnya malam Sesekali mereka masih sempat menengok ke belakang Memperhatikan makhluk aneh yang berjalan terseok-seok mengikuti mereka Kesokan harinya Kedua pemuda itu diketemukan pingsan di tengah-tengah ladang singkong Oleh beberapa orang petani yang hendak pergi ke ladang Kondisi keduanya sangat mengenaskan Tubuh mereka penuh luka lecet dan lebam Mungkin akibat terjatuh dan tergores pebatuan Keduanya pun segera dibawa ke rumah salah seorang warga yang tinggal di kaki bukit Dan setelah itu diobati ala kadarnya dan diberi makan Keduanya lalu menceritakan pengalaman yang mereka alami semalam Oh alah Pantesan saja Sampain berdua membakar singkong toh di atas bukit Kata salah seorang warga begitu mendengar cerita dari mas Tony dan mas Yudi Memangnya gak boleh ya pak Tanya mas Tony dan mas Yudi hampir serempak Iya Itu pantangan di atas bukit ini mas Tidak boleh membakar singkong disana Ujar warga itu lagi Mas Tony dan mas Yudi hanya saling pandang Hampir saja mereka celaka hanya gara-gara singkong bakar Akhirnya dengan dibantu warga Keduanya kembali ke atas bukit untuk mengambil barang-barang mereka Lalu pulang kembali ke gedung jati Dengan membawa pengalaman Yang mungkin tak akan pernah mereka lupakan Seumur hidup mereka Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kembali nantikan cerita-cerita terbaru dari kami